Perpisahan Sangs dan Bagi dalam anime episode 1116 One Piece anime episode 1116 yang merupakan episode terbaru menampilkan cerita yang menarik, mulai dari tewasnya wakil Admiral T-Bone konflik Bagi dengan Mihawk dan Krokodil terkait pergerakan perburuan One Piece dan kembalinya Sabo dari Maria Jawa ke Pulau Momoiro Episode kali ini mengadaptasi satu chapter penuh yaitu chapter 1082 24 tahun yang lalu, di hari kapten mereka, Goldie Rogers dieksekusi di tengah guyuran hujan, Sangs dan Bagi Muda berlari bersama hingga mereka berhenti berlari mereka berdua sama-sama telah kehilangan sosok kapten mereka Bagi dan Sangs memiliki ambisi yang sama untuk mencapai Pulau Laugh Tale mengikuti jejak kapten mereka Sangs pernah mengatakan bahwa dia juga ingin menginjakan kaki di Pulau Laugh Tale tapi tiba-tiba, Sangs berubah pikiran setidaknya untuk saat itu, dia merasa masih belum siap tentu apa yang dikatakan oleh Sangs membuat Bagi sangat kecewa dan marah Bagi menganggap Sangs tidak mau mengikuti jejak kapten Roger bahkan Bagi dengan mentah-mentah menolak ajakan Sangs untuk bergabung dengannya yang artinya menjadi anak buah Sangs Bagi menganggap Sangs adalah seorang pengecut Bagi kemudian berbalik badan dan berlari meninggalkan Sangs Bagi menyinggung atas tindakan Sangs yang mengagetkan Bagi sehingga dia kehilangan peta harta karun Bagi masih belum bisa memaafkan Sangs atas tindakan Sangs waktu itu inilah perpisahan antara dua sahabat karena perbedaan pandangan dan pendapat namun kali ini di masa depan Sangs telah memutuskan aktif bergerak memburu harta karun One Piece ini membuat Bagi ikut terpacu untuk bergerak lebih cepat dalam perburuan harta karun One Piece Bagi tidak tahu apa alasan Sangs baru bergerak setelah sekian lama tapi Sangs dan Bagi kini setarah sebagai sesama Yonko Bagi tetap tidak melupakan impiannya menjadi seorang Raja Bajak Laut Bagi dan Sangs dua Bajak Laut yang sudah seperti saudara kandung kadang akur, kadang saling berantem, kadang memperdebatkan hal-hal sepele sampai berjuang bersama melawan musuh-musuhnya bahkan dahulu ketika masih muda Sangs rela tidak ikut ke Pulau Lauchtel demi merawat Bagi yang tiba-tiba sakit demam Sangs harus merelakan kesempatan emas untuk menginjakan kaki di pulau terakhir demi merawat Bagi persahabatan yang unik dari dua orang yang memiliki perbedaan kekuatan yang sangat jauh bahkan ketika di akhir perang Marineford Bagi kembali bertemu dengan Akagami atau Sangs setelah sekian lama Bagi masih terus mengecek dan memarahi Sangs atas peristiwa masa lalu yang membuatnya kehilangan peta harta karun dan memakan buah iblis dengan mudahnya Akagami memperdaya Bagi dengan mengatakan akan memberikannya peta harta karun yang baru dan itu ternyata berhasil memperdaya Bagi dengan sangat mudahnya dua sahabat yang kini berbeda jalan yang mungkin di masa depan mengharuskan mereka berdua untuk saling duel untuk mencapai impian masing-masing sebagai Bajak Laut mengikuti jejak kaptennya Goldie Roger yang menjadi Raja Bajak Laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!